Intro 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 Halo semuanya, welcome back to my youtube channel So, di video kali ini seperti judul dan thumbnail yang teman-teman lihat Sekarang aku mau kasih tau tutorial Cara membuat video presentasi pembelajaran Tampak wajah menggunakan Canva Nah, buat kalian yang penasaran, stay tune terus Tapi sebelum ke tutorialnya Langkah baiknya kalian subscribe dulu channel youtube ini Supaya lebih maju dan berkembang Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku So, langsung aja kita ke tutorialnya Oke, langkah yang pertama Disini kalian masuk ke browser Aku saranin buat kalian pakai google chrome ya Setelah masuk ke google chrome Kalian masuk ke Websitenya Canva, yaitu Canva.com Setelah masuk, kalian login ke akun Canva kalian Dan kalian langsung buat saja PowerPoint yang ada Di Canva ini Bisa kalian pakai Template presentasi yang ada di aplikasi Canva ini Dengan gratis Kalian bisa pilih Banyak sekali template yang unik dan lucu-lucu Dan juga cantik-cantik banget Buat kita pakai presentasi guys Kalian bisa pilih sendiri ya Dan berhubung disini aku udah buat tadi PowerPointnya terlebih dahulu Jadi biar gak makan waktu Tutorialnya aku udah buat Dan ini dia PowerPoint yang aku buat tadi Kita langsung aja ke tutorialnya Sekarang aku mau kasih tau tutorial Bagaimana cara membuat video pembelajaran Tampak wajah Menggunakan Canva Oke, langkah yang pertama disini Kalian klik icon titik 3 yang ada di pojok kanan atas Setelah itu kalian klik tampilkan dan rekam Yang ini ya Nah, setelah itu kalian masuk ke studio rekaman Dan disini kalian izinkan saja Oke teman-teman Disini ada tampilan Sprint record dari Canva Teman-teman bisa lihat Di atasnya itu ada Waktu Kemudian ada jeda Jika video teman-teman mau dijeda Seperti itu ya Kemudian juga ada Akhiri rekaman itu buat nanti Misalnya kalian udah Selesai merekam presentasinya Kemudian dibawahnya disini ada Tampilan slide Dari PowerPoint Presentasi kalian Dan disini Itu hanya yang terekam Yang ada di kotak Atau kolom merah saja ya Jadi yang ada di luar Kolom merah itu Tidak terekam ya teman-teman Dan disini Disamping kanan itu ada Catatan buat kalian Sedang presentasi Ada yang bertanya Ataupun ada hal-hal penting Harus dicatat Kalian bisa catat di Sebelah kanan sini Yang sudah disediakan Sama Canva nya Oke disini kalian bisa Presentasi seperti biasa Pada umumnya Misalnya Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semua Kembali lagi bersama saya Nabila Yardita Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan mengaparkan materi Mengenai Menulis surat pribadi Dan surat dinas Kemudian kalian bisa langsung Paparkan materinya Sesuai dengan Powerpoint yang kalian sampaikan Sampai ke akhir Seperti itu Dan Jika sudah Pengaparan materinya Kalian bisa langsung Klik akhiri Rekaman Terima kasih telah menonton Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semua Kembali lagi bersama saya Nabila Yardita Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan mengaparkan materi Mengenai Menulis surat pribadi Dan surat dinas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.